Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia International Baby Product and Toys Expo atau IBTE 2024 resmi dibuka. Di G-Expo Kemayoran, Jakarta, pameran produk bayi dan mainan terbesar di Asia Tenggara ini menghadirkan berbagai inovasi terbaru dalam produk bayi dan mainan dari berbagai penjuru dunia serta menjadi platform penting bagi produsen, distributor, dan konsumen untuk menjalin kerjasama dan berbagi informasi. Pameran ini buah hasil kolaborasi Chayo Expo, Praga Expo, Asosiasi Mainan Indonesia, dan Asosiasi Lisensi Indonesia. Pembukaan IBTE 2024 sekaligus dibukanya dua pameran lain yakni Indonesia International Gift and Housewares Expo 2024 dan Indonesia International Electronics and Smart Appliance Expo 2024. Pembukaan pameran dihadiri oleh pimpinan kementerian terkait, Asosiasi Mainan, dan yang terkait. Produsen mainan dari Indonesia dan luar negeri dan para bayar yang berasal dari 24 negara. Bayar yang terkonfirmasi hadir di pameran ini mencapai 90%. IBTE 2024 berlangsung selama 3 hari dan menampilkan lebih banyak produk dibandingkan IBTE sebelumnya. Total produk yang dipamerkan mencapai 110.000 produk. Bahkan untuk area, IBTE tahun ini lebih besar dengan luas mencapai 20.000 meter persegi di Hall B dan C. Peserta pameran, jumlahnya mencapai 1.000 beserta dan menargetkan 30.000 pengunjung selama berlangsungnya pameran. Ketumum Ami Sujadi Lukas, Ketumum Asensi Susanti Wijaya bersama pimpinan asosiasi dari Tiongkok, menyempatkan diri untuk meninjau sejumlah bud. Sujadi Lukas mengatakan IBTE 2024 menjadi kesempatan emas bagi para pelaku industri, distributor, pemasok, agen, dan pengecer untuk menjalin kerjasama dan berbagi pengetahuan tentang produk dan inovasi terbaru mereka. Ami berharap IBTE akan menjadi agenda tahunan yang semakin besar dan lebih beragam. Ini akan memungkinkan lebih banyak inovasi dan kolaborasi dalam industri, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi konsumen dan pelaku industri. Lukas mendegaskan bahwa Ami selalu mendukung IBTE serta memastikan bahwa industri mainan Indonesia terus berkembang dengan baik. Sebagai asosiasi mainan Indonesia, Ami berkomitmen untuk mendukung acara seperti IBTE dan memastikan bahwa industri mainan Indonesia terus berkembang dengan baik. Ami mengajak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan bersama-sama membangun industri yang lebih kuat dan berdesain. Penelitian dari Ketua Umum Ami ini mencerminkan tekad Ami untuk terus mendukung setiap inisiatif yang bertujuan memperkuat industri mainan Indonesia dan mempersiapkan pelaku industri untuk bersaing di pasar global. Dukungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri mainan domestik serta memperluas jangkauan pasar internasional. Dukungan untuk IBTE juga disampaikan Ketua Umum Asensi Susanti Wijaya. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kekesertaan Asensi di IBTE tahun ini. Susanti mengatakan keadilan Asensi dalam pameran ini bertujuan untuk mengembangkan kekayaan intelektual, lokal, dan memperluas jangkauan produk dan merchandise. Menurutnya, IBTE 2024 dapat menjadi peluang bagi Asensi untuk memperkenalkan dan mengembangkan IP lokal hingga mencangkau produk dan merchandise. Lebih lanjut, Susanti menegaskan keyakinannya bahwa pameran tahun ini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pengusaha Indonesia serta mendorong pembelajaran dan kerjasama internasional. Yang dari Asensi sendiri tahun ini seperti yang tadi saya katakan kita memang lebih kepada pengembangan untuk IP-nya, untuk IP lokal. Kita juga harus belajar dari negara-negara lain dan kita juga mengembangkan sampai dengan ke merchandise, produk, makanya kenapa kita ada di dalam IBTE ini. Tahun ini kita sebagai co-organize atau men-support IBTE sebagai partner tahun pertama. Tapi IBTE ini juga adalah sudah 7 tahun ya, saya dengar ya bahkan harusnya 9 tahun. Cuma kemarin kan 2 tahun sudah tidak, ya karena COVID ya. Saya lihat mainan, kemudian kalau kita ngomong baby product ya, produk bayi, mainan bayi, mainan-mainan anak-anak semuanya, apalagi Indonesia ini 4 juta ya, 1 tahun ya, kelahirannya ya, bener gak? Nah itu kan luar biasa banget ya, apa 5 juta sekarang tahun 2020, 3 tahun kemarin. Jadi ini luar biasa sekali dan ini tentunya akan membutuhkan lebih banyak mainan lagi terutama untuk mainan bayi, mainan anak-anak, produk bayi, produk anak-anak perlengkapan bayi dan perlengkapan untuk anak-anak balita dan lain sebagainya. Dimana kalau saya lihat, rata-rata yang namanya mainan anak, mainan bayi, produk anak, produk bayi itu adalah lisensi. Jadi dari lisensi luar ya, kebanyakan dari Disney, tadi kan kita lihat ya, dari ada Mickey Mouse, ada Hello Kitty, Sanrio ya, rata-rata dari negara Amerika, negara Jepang, negara Korea dan lain sebagainya. Nah, kita Indonesia memang harus banyak belajar, sehingga IP lokal pun bisa dikembangkan dan juga bisa dilisensikan menuju ke mercedas dan mainan anak dan lainnya. Selain pameran produk, IBTI 2024 juga menyelenggarakan serangkan seminar dan workshop yang membahas tren terbaru, teknologi, serta regulasi dalam industri produk bayi dan mainan. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai penawaran spesial dan diskon eksklusif yang ditawarkan oleh para peserta pameran. Tim Eljon Media, laporkan.